Kali ini saya akan membagikan cara membuat denah rumah ukuran 9x15 dengan AutoCAD. Kita buka AutoCAD-nya. Yang pertama kita buat layar, tekan perintah LA pada keyboard, lalu tekan Enter. Setelah itu kita klik kanan pada mouse di sini, pilih New Layer. Di sini kita buat namanya menjadi Dimensi. Lalu klik kanan pada mouse di sini, lagi pilih New Layer. Di sini kita buat namanya menjadi Dinding. Lalu klik kanan lagi pada mouse di sini, pilih New Layer. Di sini kita buat namanya menjadi Garis As. Lalu klik kanan lagi pada mouse di sini, pilih New Layer. Di sini kita buat namanya menjadi Garis Bantu. Lalu klik kanan lagi pada mouse di sini, pilih New Layer. Di sini kita buat namanya menjadi Kolom. Lalu klik kanan lagi pada mouse di sini, pilih New Layer. Di sini kita ganti namanya menjadi Pintu dan Jendela. lalu klik kanan lagi pada mouse, pilih new layer, klik disini disini kita ganti namanya menjadi text setelah itu, lihat di garis as, klik di warna garis as disini buat warnanya menjadi merah, klik ok lalu di jenis garis, klik continuous disini klik load, lalu pilih yang ini lalu klik ok, setelah itu pilih lagi yang ini lalu klik ok, setelah itu di garis bantu ini di warnanya, kita klik, kita ganti menjadi warna ungu seperti ini, lalu klik ok setelah itu di kolom, klik di warna kolom disini ganti warnanya menjadi biru muda, klik ok setelah itu di pintu dan jendela, klik di warnanya kita ganti menjadi hijau muda seperti ini lalu klik ok, setelah itu tutup kotak layar lalu klik disini, pilih layar garis as tekan perintah RSC pada keyboard, tekan enter klik disini, tarik kemari masukkan angka 900, lalu tekan koma masukkan angka 1500, lalu tekan enter setelah itu, klik di garisnya tekan X, lalu tekan enter setelah itu kita akan membuat bagian ruangannya ketik perintah kalau pada keyboard, tekan enter masukkan angka 200, tekan enter klik disini, arahkan kemari lalu klik, setelah itu klik lagi disini, arahkan ke kanan lalu klik, setelah itu klik lagi disini arahkan ke kanan, lalu klik seperti ini setelah itu tekan enter lalu tekan enter lagi masukkan angka 150 tekan enter klik disini arahkan ke bawah lalu klik setelah itu tekan enter tekan enter lagi masukkan angka 400 tekan enter klik disini arahkan ke bagian bawah lalu klik setelah itu tekan enter tekan enter masukkan 500 tekan enter klik disini arahkan ke bagian bawah lalu klik setelah itu tekan enter tekan enter lagi masukkan angka 300 tekan enter klik disini, arahkan ke bawah lalu klik seperti ini setelah itu tekan enter lagi, lalu tekan enter lagi masukkan angka 450, lalu tekan enter klik disini, arahkan ke bawah seperti ini, lalu klik setelah itu, tekan enter lagi, tekan enter masukkan angka 300, tekan enter klik disini, arahkan ke bawah seperti ini Lalu klik Di sini Setelah itu tekan enter Masukkan angka 100 Klik di sini Arahkan ke bawah Lalu klik Setelah itu Di sini Tekan Masukkan angka 50 Tekan enter Klik di sini Arahkan ke atas Klik di sini Tekan enter setelah itu tekan tr tekan skip terlebih dahulu lalu kita ke layar dimensi kita buat dimensi sementara tekan key dim pada keyboard lalu tekan enter seleksi yang ini seperti ini tekan enter, arahkan ke atas seperti ini lalu klik setelah itu disini saya hapus dulu sepertinya ini ada yang tertinggal ini saya hapus dulu tekan dulu perintah oh lagi tekan enter masukkan angka 250 tekan enter klik disini arahkan ke mari lalu klik setelah itu tekan enter tekan enter lagi masukkan angka 50 tekan enter klik disini arahkan ke mari lalu klik setelah itu tekan enter tekan enter lagi masukkan angka 300 tekan enter klik disini arahkan ke mari ternyata ini sudah ada garis yang sejajar jadi kita tekan escape saja setelah itu tekan o enter masukkan angka 50 tekan enter klik disini tekan ke mari lalu klik oke sudah seperti ini tekan enter setelah itu baru kita tekan ke dim enter pastikan ini sudah di layar dimensi klik yang ini seleksi lalu klik disini tekan enter lagi ini juga kita tampilkan garis bantunya seperti ini nanti garis bantunya ini setelah selesai pemotongan bagian dinding yang tidak dipakai akan kita hapus oke sudah seperti ini yang pertama akan 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 enter 2 kali klik disini klik disini setelah itu ini juga kita klik setelah itu ini juga setelah itu terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ini sudah kita potong seperti ini. Setelah itu, di bagian ini juga kita klik garisnya, kita potong juga. Setelah itu, pada bagian ini kita klik untuk memotong garisnya juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita tekan enter. Nah, ini untuk layar garis as kita non-aktifkan dulu. Setelah itu kita hapus dimensi ini yang tidak perlu. Kita aktifkan lagi layar garis as. Kita aktifkan lagi layar garis as. Oke, sudah seperti ini. Kita cek ukuran ini ke sini, apakah 250. Oke, sudah tepat. ini ada garis as. Ini ada garis masukkan angka 50. Ini ada garis masukkan angka 50. Ini ada garis masukkan angka 50. Lalu, ini ditotong seperti ini. Oke, lewatkan enter. Kurang lebih. Untuk bentuk ruangannya seperti ini. Oke, selanjutnya. Ini akan kita buat kolam terlebih dahulu. Pilih layar kolam. Tekan perintah RSI. Tekan enter. Klik di sini. Masukkan angka 15. Tekan koma. Masukkan angka 50. Tekan enter. Ini kita copy. Tekan CO. Enter. Kita klik di sini. Dan kita taruh di semua area yang memerlukan kolam seperti ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih. Setelah itu tekan enter, lalu ini kita hapus, setelah itu kita ke layar dinding, ketik pinta RAC pada keyboard, tekan enter, disini kita klik disini, lalu arahkan ke mari, klik disini, tekan enter lagi, klik disini, arahkan ke mari, lalu klik disini. Nah begitu juga untuk dinding-dinding selanjutnya caranya sama seperti tadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lalu ini kita copy, ke mari, ini dihapus, tekan RAC lagi, enter, klik disini, arahkan ke mari, masukkan angka 3,80, enter. Setelah itu, ini kita pindahkan ke mari, melalui perintah MOV atau M. Setelah itu tekan perintah ARC, tekan enter, klik disini, arahkan ke mari, klik disini, setelah itu tekan TR, tekan enter dua kali, klik disini. Tekan enter, setelah itu, seleksi ini, kita co, enter, kita copy ini, kita copy, kita taruh ke sini. Setelah itu, setelah itu, ini kita hapus yang ini, lalu ini seleksi, tekan MI, enter, kita seleksi seperti ini, klik disini, ini klik no. Setelah itu, tekan B, enter, buat namanya, ini pintu satu, lalu klik pick point, klik disini, lalu klik slide object, seleksi ini, tekan enter, klik ok. Setelah itu, setelah itu, tekan B, lagi tekan enter, ini buat namanya, menjadi pintu dua, klik pick point, klik disini, klik select object, seleksi objeknya seperti ini, tekan enter, lalu klik ok. Setelah itu, klik ini, tekan MI, enter, klik disini, cerminkan seperti ini, pastikan lurus, klik, lalu klik no, ini seleksi lagi, tekan MI, enter, klik disini, arahkan kemari, pastikan lurus seperti ini, lalu klik, setelah itu, ini klik no, setelah itu, seleksi ini, tekan CO, enter, klik, klik disini, arahkan kemari, klik disini, tekan skip, setelah itu, ini seleksi, tekan RO, enter, klik disini, arahkan kemari, putar 90 derajat, seperti ini, setelah itu, kita buat jendelanya, tekan lagi perintah RAC pada keyboard, tekan enter, klik disini, masukkan angka 5,15, tekan enter, tekan L, enter, klik disini, tekan ini, arahkan kemari, masukkan angka 30, tekan enter 2 kali, lalu ini kita copy ke sini, tekan enter, lalu ini klik, copy lagi, ini, klik ini, kita copy kemari, tekan enter, tekan L, enter, klik ini disini, arahkan kemari, klik disini, tekan enter, klik ini, tekan CO, enter, kita copy ini ke bawah, ini, klik disini, enter, tekan L, enter, klik disini, masukkan angka 60, tekan enter 2 kali, lalu, klik ini, tekan CO, enter, klik disini, taruh disini, tekan enter, klik ini, tekan CO, enter, klik ini, taruh kemari, tekan enter, tekan L, enter, klik disini, klik disini, tekan enter, setelah itu seleksi ini, tekan CO, enter, klik disini, taruh, arahkan kemari, klik seperti ini, lalu tekan enter, setelah itu, seleksi, tekan B, enter, ini namanya jendela 1, lalu klik, tick coin, klik di bagian tengah ini, setelah itu, klik select object, seleksi objectnya, tekan enter, klik OK, setelah itu, tekan B lagi, tekan enter, kita taruh disini, lalu kita rotasi 90 derajat ke arah, kemari, kemari, oke, sudah seperti ini, sesudah itu, kita akan menempatkan pintu yang pertama ini, klik ini, tekan CO, enter, kita tempatkan pintu ini di bagian depan, yaitu disini, klik disini, tekan enter, setelah itu, ada lagi, pintu yang seperti ini, sepertinya ini terlalu jauh, kita geser sedikit kemari, oke, lalu ada pintu yang model seperti ini, klik disini, klik pintu ini, kita copy kemari, klik disini, setelah itu, tekan enter, ada lagi pintu yang model ini, ini kita copy, klik disini, taruh disini, tekan enter, begini, pindahkan kemari, taruh disini, 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 lalu disini ada pintu yang seperti ini co enter kita copy pintu ini ke bagian ini klik disini setelah kita tekan enter lalu ada pintu ini kita copy tekan co enter kita copy pintu ini ke bagian disini lalu ada lagi pintu yang ini klik ini kita copy pintu ini kita taruh pintunya ke bagian ini tekan enter Oke saya rasa untuk di setiap ruang pintu ini sudah kita letakkan selanjutnya kita akan menempatkan jendela terlebih dahulu yang pertama tentunya ada jendela di bagian depan jendela yang kecil seperti ini klik ini tekan co enter kita copy ini kita taruh di bagian ini klik disini lalu klik juga di bagian ini setelah itu disini juga ada jendela yang sejenis setelah itu digunakan enter lalu setelah itu ada jendela yang seperti ini klik ini tekan co enter untuk jendela ini kita tempatkan di bagian ini lalu disini juga lalu disini juga setelah itu di bagian ini juga setelah itu tekan enter setelah itu tekan enter lalu ada jendela yang ini klik disini tekan co enter klik ini kita tempatkan jendela ini nah disini lalu klik disini juga setelah itu setelah itu disini juga ada jendela yang sejenis setelah itu oke oke setelah itu tekan enter oke setelah itu tekan enter setelah itu kita cek apakah setiap ruangan sudah ada jendelanya oke semua ruangan sudah ada jendela jadi ini tidak perlu lagi pintu dan jendela ini kita hapus setelah itu kita potong garis dinding yang tidak perlu pertama ekan tr pada keyboard ikan enter dua kali klik disini klik disini langsung klik disini klik tombol klik tombol klik tombol klik tombol klik tombol lalu ini ke dinding kita buat garis seperti ini kita pindahkan ini sejauh kita pindahkan dulu disini dari sini baru kita pindahkan sejauh 100 oke setelah itu tekan TR tekan enter dua kali klik ini klik ini kita potong ini karena ini adalah ruang terbuka setelah itu tekan enter lalu ini bisa kita copy kita taruh ke sini lalu ini kita pindahkan juga sejauh 100 seperti tadi setelah itu tekan TR enter dua kali klik ini kita potong seperti ini karena ini adalah ruangan yang terbuka setelah itu nah ini juga kita potong seperti ini lalu lalu ini kita copy disini kita pindahkan sejauh 100 seperti tadi tekan TR kita pindahkan 2 kali klik disini klik disini kita pindahkan enter oke sudah seperti ini setelah itu kita cek apakah semua ruangan sudah bisa diakses oke ini dari fun lalu kesini kesini oke sudah selesai kurang lebih seperti ini setelah itu kita akan membuat garis bantu penempatan dimensi nah disini kita akan buat garis bantu pilih layar garis bantu setelah itu tekan L enter klik disini arahkan ke atas masukkan angka 50 tekan enter buatkan enter lagi setelah itu tekan enter lagi klik disini arahkan ke samping masukkan angka 50 tekan enter dua kali begitu juga dengan sudut lainnya kita buat garis seperti tadi oke oke setelah itu ini kita pindahkan ke mari pastikan ini harus sejajar dengan garis ini begitu juga yang ini setelah itu ini garisnya kita copy terima kasih setelah itu bagian yang ini juga kita copy seperti tadi terima kasih selamat menikmati setelah itu setelah itu untuk bagian ini juga kita copy setelah itu setelah itu untuk bagian ini juga kita copy oke klikkan enter disini kita sudah membuat garis bantu setelah itu pilih layar dimensi kita atur dimensinya ketik D enter klik new pilih nama ini ubah menjadi skala 100 tekan continue di tab line ini untuk warna dimensi lainnya ganti menjadi hijau biru muda lalu di warna yang kedua ini ganti menjadi kuning lalu extend beam line nya 20 lalu offset from origin nya juga 20 lalu tetap symbol and arrow disini pilih arsitektural tick arrow size nya buat 8 lalu text klik disini untuk klik new lalu disini juga beri nama skala 100 untuk text style nya klik ok setelah itu for name nya romantic lalu height nya 23 klik apply lalu close setelah itu klik di standar ini pilih skala 100 lalu untuk text color nya pilih yang warna ini klik ok setelah itu untuk text placement vertikal nya ganti menjadi centered setelah itu untuk offset front beam line nya buat menjadi 8 lalu klik ok setelah itu close lalu lihat di anotasian pastikan untuk text style ini maupun dimension style sudah terpilih skala 100 yang kita buat ini kalau belum terpilih silahkan dipilih seperti ini setelah itu setikan sudah di layar dimensi lalu tekan key dim pada keyboard tekan enter seleksi garis ini garis bantuin tekan enter tarik ke atas kurang lebih sepanjang ini lalu klik hasilnya seperti ini setelah itu tekan enter lagi seleksi yang bagian yang bagian bawah ini garis bantunya tekan enter tarik ke bawah seperti ini lalu klik hasilnya seperti ini lalu tekan enter lagi seleksi di bagian samping kanan seperti ini klik ini tekan enter tarik ke samping kanan seperti ini lalu klik seperti ini hasilnya seperti ini bisa dilihat setelah itu tekan enter lagi seleksi di garis bantuin samping kiri seperti ini setelah itu tekan enter tarik ke samping kiri kurang lebih sepanjang ini klik oke hasilnya seperti ini setelah itu tekan perintah dim tekan enter kita akan memberi dimensi 100 seluruh klik disini arahkan ke atas klik disini arahkan ke samping kiri kurang lebih segini lalu klik setelah itu klik ini lagi arahkan ke samping kanan klik disini naikkan ke atas seperti ini lalu klik disini lalu tekan enter oke hasilnya kurang lebih seperti ini setelah itu non aktifkan layer garis bantu karena tidak kita pakai lagi setelah itu pilih layer text kita ketik tekan t enter lalu kita buat disini kita buat tulisan text seperti ini ketik text lalu seleksi pilih yang bagian tengah klik di luar kotaknya geser sedikit ini apabila kurang ke tengah oke setelah itu ini bisa kita copy ke setiap ruang yaitu disini lalu disini disini juga dan disemua ruangan lainnya oke oke lalu ini tekan ed enter kita edit di teksnya klik di teksnya tinggal ditulis seperti ini ini bagian depan trust klik di luar kotaknya lalu klik disini ini kamar 1 klik di luar kotaknya lalu klik disini ini kamar 2 eh ini ruang tamu lalu klik di luar kotaknya lalu ini kamar 2 klik di luar kotaknya klik di luar kotaknya ini musholah klik di luar kotaknya ini ruang keluarga klik di luar kotaknya ini kamar 3 kamar tidur yang ketiga selanjutnya selanjutnya klik di luar kotaknya lalu ini kamar 4 4 atau kamar tidur utama karena ini kamar yang paling luas lalu ini ada ruang makan lalu ini ada dapur lalu ini ada dapur cuci lalu ini ada kamar mandi atau WC kita singkat KM garis miring WC ini juga ada kamar mandi dan WC juga enter ini kita geser sedikit oke saya rasa ini sudah selesai semua selanjutnya ini akan kita review secara singkat oke bisa dilihat ini adalah denah rumah ukuran 9 x 15 dengan 4 kamar tidur disini saya tulis untuk lebarnya 900 dan panjangnya 1500 karena ini dalam skala 1 banding 100 yang artinya 900 ini sama dengan 9 meter dan 1500 ini sama dengan 15 meter dalam skala 1 banding 100 yang pertama di bagian depan bisa kita lihat ada teras depan disini dengan ukuran 4 x 1,5 meter setelah itu ada ruang tamu ini ada ruang tamu dengan ukuran 6,5 x 3 meter lalu ada kamar tidur yang pertama dengan ukuran 2,5 x 3 meter lalu ada kamar tidur yang kedua dengan ukuran 3 x 3 meter lalu ada musola dengan ukuran 2 x 2 meter lalu ada ruang keluarga dengan ukuran ini dari sini ke sini 4 x 5 meter lalu ada ada kamar tidur yang ketiga dengan ukuran 3 x 3 meter juga lalu ada ada kamar tidur yang keempat ada kamar tidur yang keempat dengan ukuran 4 x 4 meter disertai dengan kamar mandi atau WC di dalam dengan ukuran 2 x 1,5 meter dan kamar tidur yang keempat ini adalah kamar tidur utama karena luas dan ada kamar mandi atau WC di dalamnya setelah itu disini ada ruang makan beserta sekaligus dengan dapurnya dengan ukuran 4 x 4,5 meter dan ada tempat cuci dengan ukuran 2 x 1,5 meter serta ada kamar mandi atau WC dapur dengan ukuran 2 x 1,5 2 x 1,5 meter juga oke kurang lebih seperti ini sekian video yang dapat saya sampaikan kali ini sampai jumpa pada video selanjutnya dan terima kasih selamat menikmati